Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengecam keras pernyataan penasihat keamanan nasional AS yang meminta jaminan keamanan bagi para pejuang kurdi di Suria. Dalam pidato di hadapan anggota partainya di ibu kota Ankara, Erdogan mengatakan pernyataan penasihat keamanan nasional AS John Bolton tidak dapat diterima. Mengenai masalah ini, John Bolton telah membuat kesalahan serius. Dan siapapun yang mengandut jalan pikiran seperti ini juga membuat kesalahan, kata Erdogan. Tidaklah mungkin bagi kami untuk membuat kompromi pada tahap ini, catusnya. Selama ini pemerintah Turki menggolongkan berbagai kelompok kurdi sebagai teroris yang menuntut pendirian negara terpisah dari Turki. Mereka yang berada di koridor teror di Suria akan mendapatkan pelajaran. Tidak ada perbedaan sekecil apapun antara PKK, YPG, PYD, dan ISIS, ujarnya. Lebih lanjut Erdogan mengatakan, masyarakat AS tidak mengetahui berbagai kelompok kurdi apabila AS menganggap mereka sebagai saudara kurdi, maka mereka berada dalam hayalan yang serius. Dia menganggap YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan, PKK, yang dilarang, yang telah memperjuangkan otonomi kurdi di Turki selama tiga dekade. YPG sendiri menyangkal memiliki hubungan langsung secara organisasi dengan PKK. Erdogan menyatakan hal itu bersamaan dengan kunjungan John Bolton ke Ankara. Bolton bertemu dengan para pejabat Turki untuk membahas dampak keputusan Presiden AS, Donald Trump, untuk menarik pasukan AS dari Suria. Bolton berusaha mendapatkan jaminan dari Turki agar petampur kurdi yang didukung AS tidak diserang sebagai salah satu prasyarat penarikan pasukan AS. Terima kasih telah menonton!